Kalau dibilang jenuh, terkadang ada jenuhnya. Ketika kita banyak sekali kerjaan yang ingin dikerjakan, apalagi seperti saya merangkap dari guru, dari waka, banyak sekali yang ingin dikerjakan, nah di sanalah terkadang kita merasa lelah dengan apa yang terlalu banyak untuk kita kerjakan. Termasuk terkadang kita dikejar sama deadline, dua hari lagi, tiga hari lagi, harus selesai semuanya. Nah di sana terkadang kita merasa jenuh, malam-malam itu kita mikir, pas saya berhenti aja gitu, akan tetapi semangat. Alhamdulillah karena jiwa muda tadi, kita selalu termotivasi untuk, ah ngapain, ini kan memang sudah tugasnya kita mengabdi kepada negara. Saya, nama saya M. Arief Kipratama, instansi tempat bekerja di MTSN 1, Bengkulu Selatan. Selain menjadi operator, saya sebetulnya beban tugasnya adalah guru, sekaligus juga wakil kepala bidang humas. Dari awal saya menjadi operator itu ceritanya, pertama kali itu saya sebetulnya guru. Guru, seorang guru IPA, yang kerjaannya ya mengajar, membina anak, mendidik. Nah, kan tetapi kita di instansi ini kan ada suatu kepercayaan dan diberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang aplikasi EMIS ini. Nah, dari saya sendiri termotivasi karena ingin membuat sebuah perubahan. Karena saya lihat di lapangan, para-para operator ini banyak sekali yang berkeluh kesah tentang susahnya dalam mendata di aplikasi EMIS. Makanya saya tergugah untuk terjun di mengambil tugas yang diberikan kepada saya itu. Setelah saya coba aplikasi EMIS itu, saya pelajari dulu, nggak ada yang susah sebetulnya di aplikasi EMIS itu kalau kita kerjakan sesuai prosedur, sesuai juknis yang ada. Menjadi operator itu ada senang, ada dukanya. Dari sisi senangnya kita bisa membangun jaringan, memperluas pergaulan, membangun komunikasi yang baik antara sesama pemangku kebijakan juga. Kalau dukanya, ya operator itu ya setiap hari kita harus bergurut sama laptop, mau siang, malam, ketika data ini harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kita nggak kenal waktu lagi. Subuh-subuh kita laksanakan. Pekerjaan itu, kalau seperti EMIS yang kita sedang kita bahas, kalau kita kerjakan langsung, ketika misalnya sudah buka pendatahan, langsung dikerjakan itu, nggak bakal ada masalah di maintenance atau downsharver. Jadi kembali lagi ke SDM-nya, kan kebanyakan kita ini kerjanya sudah masuk deadline baru dikerjakan, makanya lelet dia. Beliau ini berhati-hati dengan data, karena kenapa sedikit slip data tidak bisa diambil. Nah, kegiatan ini sangat menyesibukan beliau, tetapi dengan kegigihan beliau, Pak Rifi ini Alhamdulillah, semua permasalahan, kegiatan, pendataan, siswa yang diselesai tepat waktu. beliau ini mengerjakannya tidak tandang hari, kadang-kadang sore, malam, siang, dilaksanakan. Karena kenapa beliau ini saya anggap orangnya telah yang saya anggap. Ya, Mas Rifi ini orangnya pertama supel, mudah, bergaul kemana-mana, walaupun dia guru, ke atas dia oke, ya kan, tengah oke, karena dia beliau kepimpinan tertinggi dibungkus seperti kekanwil silaturahmi ini oke, artinya orangnya terbuka. Cuman tadi saya enggak layak dengan kondisi surplus yang ada di sini, itu yang saya enggak, belum begitu, apa ya gitu. Tapi kalau Rifi saya enggak yakin, karena dia memang dari sisi karya tulis, kemahiran dia ini udah oke, dari awal SDM-nya bagus. Mudah-mudahan ke depan juga Rifi bisa menularkan ilmunya dengan teman-teman yang lain. Sebetulnya enggak nyangka, karena awalnya berawal dari kita iseng-iseng pertama itu, karena ah ini kita ikut ini nanti impact-nya pada kita apa sebetulnya. Tapi karena ada motivasi dari teman-teman misalnya dari kepala, dari admin kabupaten dan admin provinsi untuk menyarankan saya untuk ikut itu, karena mungkin mereka menilai potensi di dalam diri saya itu ada, makanya saya ikut itu. Kita akan sama-sama untuk mengumumkan juara utama M. Arifqi Pratama dari Bangkulu Satu Bangkulu Selatan berhak menempatkan pendidikan Yusef Cepernemis sempat peladan 2023 tingkat patrasa. Dan selanjutnya harapan saya kepada operator-operator yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa kita itu selalu membaca. Belajar itu yang paling utama. Jadi kalau kita selalu belajar, Insya Allah apa yang diberikan kepada kita bisa kita selesaikan tanpa ada masalah dan kendala. Emis 4.0 dukung dampingi demi data. Terima kasih.